Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya Baiklah aku mau bikin video Sederhana aja deh Ini adalah HP Vivo Y93 Yang LCD nya itu rusak ya Aku akan berbagi bagaimana Cara ganti LCD Vivo Y93 Dan LCD nya ini Sama dengan Y95 dan Y91 Dan Y91C Untuk video ganti LCD Y91 dan Y95 Itu aku udah ada Kalau pengen lihat video nya ada di deskripsi ya Caranya sebenarnya ya sama aja Cuma untuk pelengkap aja disini aku ada Vivo Y93 kebetulan belum Pernah aku bikin videonya deh Kali ini aku bikin videonya untuk ganti LCD Di Vivo Y93 Nah ini gambarnya udah Ini pecah-pecah bro Jadi gambarnya itu udah Seperti TV rusak ya Oke langsung aja lah pertama-tama langkahnya itu Kita lepas dulu biasa SIM tray nya Ini kadang masih bisa disentuh sih Cuma gambarnya udah burem Kita lepas tempat SIM Kemudian kita lepas backdoor nya Oke kita matikan dulu aja ya Ini masih bisa dimatiin gak nih Oke kita matikan dulu aja Kalau gak bisa dimatiin ya gak masalah Kemudian kita lepas backdoor nya Hati-hati untuk lepas backdoor Karena disini udah pake fingerprint Jadi ada fleksibel yang langsung tersambung Ke mesin Jadi harap hati-hati Untuk buka backdoor Kita mulai dari sisi yang sebelah sini Yang ada Tempat SIM nya dari itu Yang udah kita lepas ya Tuh mudah Kalau pake kuku mudah Kalau gak ada kuku ya Pake apa yang elastis ya Bisa pake seperti ini Kalau pengen beli alat-alat kayak gini Lengkap banyak sama obeng set murah Nanti aku sediakan link deskripsi nya Link pembelian nya Oke kita buka backdoor nya dulu Video ini untuk pemula ya Kalau yang udah biasa sih Ini raja banget katanya Gak masalah lah Oke kita buka backdoor Hati-hati Sorry kalau gambarnya kurang jelas ya Hati-hati Dia fleksibel nya itu Nah Nih Kan ada kabel fleksibel tuh Untuk melepas kabel fleksibel Kita harus buka dulu nih Plat Menggunakan obeng tipe plus Ukuran 1,5 Ataupun ukuran 1,8 mm ya Kita buka dulu Bautnya Untuk membuka Plat Oke Bautnya kita kumpulin Kalau bisa dikasih Ditaruh di tempat yang gak Gampang hilang gitu Bautnya ya Bisa ditempelin di magnet Atau gimana gitu Oke Baut sudah terlepas semua Kemudian kita lepas Plat nya Kemudian kita lepas Kabel fleksibel Fingerprint Sudah terlepas Aman Dan untuk ganti LCD Kita cukup Buka Baterai nya aja ya Anak Menyari in Oke Kita tarik yang Pastik hijau ini Jangan lupa Kita lepas dulu Fleksibel Konektor Apa Baterai ya Oke Kita buka dulu Konektor baterai Kemudian kita lepas Baterai nya Kita tarik Oke Baterai terlepas Untuk model baterai nya Y93 ini BF3 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 Kita lepas juga Pastik nya Oke Cukup seperti ini Kemudian kita lepas LCD nya ya Jadi gak perlu Buka mesin Untuk ganti LCD Jadi tipe Ini Ganti LCD nya itu Kalau ada blower itu Sebenernya Lebih mudah Tapi ini Gak pakai blower pun Untuk Vivo OPPO Itu pun Mudah Gak susah Aduh Oke Ini Menggunakan Sesuatu yang Elastis ya Ini bekas Lebih cantot Screen tablet Ataupun Pakai toples Atau Kalau gak bisa Ngasih celahnya Kalian bisa pakai Silet Atau apa gitu ya Untuk Memberi celah Kalau aku sih Pakai ini aja Biasanya udah bisa Tapi Mudah aja kok Buru lepasnya Serius Walaupun Tom mula Pasti gampang Kalau udah ada celahnya Itu udah gampang Dia lemnya tuh Gak kuat Gak semacam Samsung Kemudian Kita lepas Kabel fleksibel LCD-nya Sep Oke LCD-nya sudah terlepas Mudah bukan Lepasnya Kemudian Tinggal kita pasang LCD yang Baru Sebelum kita pasang Kita bersihkan Bekas lemnya Dan kita kasih Lem terlebih dahulu So 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 kalau lemnya sudah hilang bekas-bekas lemnya sudah bersih kemudian kita kasih lem yang baru bisa menggunakan lem T7000, lem E8000 dan lem lain lah yang kira-kira memang untuk LCD ya kita kasih lem secara merata ya hai 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 oke lem sudah kemudian kita pasang LCD yang baru jadi touchscreen ini dia ya untuk y91 y93 y95 itu memang sama karena aku juga udah sering masak Oke kita pasang yang baru hai 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 selamat menikmati kita pasang fleksiblenya kita pasang baterainya kita pasang fleksibel fingerprint di konektor kita pasang platnya lagi kita pasang tutupnya kalau biar presisi boleh kita kasih karet kita kasih karet tapi gak usah kencang-kencang oke sebelumnya ini kita hidupin hmm 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 biar biar presisi bisa kita kasih karet ya hmm kasih karet karet 3 biji gitu aduh ini karetnya mana nih kasih karet 3 biji gitu sampai ya biarkan 15 sampai setengah jam oke teman-teman cukup sekian videonya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati teman-teman oke Terima kasih telah menonton